Suara Kebenaran pada Jumat 8 September 2023 berjudul Mencari Tambahan Kesombongan berangkat dari sikap hati tidak membutuhkan Tuhan Orang yang sombong adalah orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan Pada umumnya sebagai orang beragama kita tidak berani berkata kalau kita tidak membutuhkan Tuhan Namun pertanyaannya berapa persen kita merasa membutuhkan Tuhan? Sebab persentase membutuhkan Tuhan sangat menentukan sikap hati kita kepada Tuhan Ini yang harus kita sungguh-sungguh persoalkan berapa persen kita membutuhkan Tuhan Untuk bisa merasa membutuhkan Tuhan sepenuhnya atau 100% Tentu membutuhkan kedewasan rohani dan proses di dalamnya Seiring dengan perjalanan waktu kita bertumbuh dewasa Kita menyadari betapa rentan dan tidak berdayanya kita Fakta kehidupan yaitu manusia datang silih berganti Menggetarkan jiwa kita Ditambah dengan melihat realitas hidup yang kita alami atau yang orang alami Maka sejatinya pengenalan akan Tuhan juga bertumbuh Dan bertumbuh pula sikap perasaan membutuhkan Tuhan Kita membutuhkan Tuhan lebih dari kita membutuhkan nafas dan darah kita Ketika nafas kita lenyap darah tidak dibutuhkan lagi Jadi tidak berlebihan ketika pemasmur mengatakan di masmur 73 Ayat 25 dan 26 Siapa gerangan ada padaku di surga Selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Masalahnya adalah Irama hidup manusia adalah mencari apa yang menurut dia bisa menjadi topangan Kita memang harus bekerja Punya uang, pendidikan, keahlian, gelar untuk mencari nafkah Tetapi itu bukan segalanya Yang segalanya itu hanya Tuhan Dan Tuhan tahu kita membutuhkan uang, fasilitas dan lain-lain Tuhan berjanji semua ditambahkan Tetapi jangan mencari tambahannya Sampai kita tidak menjadikan Tuhan segalanya Jangan sampai ketika kita ada di ujung maut Baru kita menyadari bahwa Tuhan segalanya Terlambat saudaraku Marilah sejak sekarang ketika tubuh kita sehat Punya pekerjaan, punya uang dan punya fasilitas Kita sudah berkata dengan ratapan Pegang tanganku ya Tuhan Janganlah Tuhan lalui Ironis saudaraku Tuhan sering diperlakukan sekadar tambahan Ada syukur karena lebih lengkap Tidak ada ya tidak apa-apa Maka orang bisa tidak ke gereja Hanya karena hal-hal sepele Kalau kita merasa memerlukan Tuhan Kita pasti tidak akan melewatkan Setiap kesempatan untuk berdoa Mendengarkan firman dan ke gereja Sewaktu kita melakukan itu Kita melihat seakan akan keadaan hidup kita Tidak berbeda dengan mereka yang tidak rajin mencari Tuhan Namun Kalau kita setia terus Tuhan pasti menandai kita Kita pasti akan melihat perbedaan Orang yang mencari Tuhan Dan yang tidak mencari Tuhan Sebagaimana rusa yang merindukan air Karena air itu segalanya Air itu kehidupan bagi rusa tersebut Namun Banyak orang tidak menjadikan Tuhan segalanya Punya Tuhan tidak punya Tuhan Sama saja rasanya Mencari Tuhan tidak mencari Tuhan Kelihatannya sama saja Rata-rata keadaan dunia kita seperti itu Tuhan seakan-akan diam Karena itu tatanan Tuhan tidak melanggar tatanan Roh kudus pasti mengingatkan Tetapi setan dengan kuasa kegelapan juga Memengaruhi orang untuk hidup tidak sesuai dengan kendak Allah Ada manuver Baik roh kudus maupun kuasa kegelapan Kita harus memilih Mau di pihak siapa Mencari Tuhan atau tidak Mencari Tuhan seakan-akan keadaan kita sama Seperti orang yang tidak mencari Tuhan Siapa bilang Alkitab berkata Bahwa orang yang mencari Tuhan Akan dibuat Tuhan menemukan dia Kalau sekarang belum nampak Tunggu dua, tiga, lima, sepuluh tahun atau lebih Maka akan makin nampak Perbedaan antara orang yang mencari Tuhan Dan yang tidak Kalaupun tidak tampak Dari hidup orang itu Anak cucunya Akan menjadi peta Dari perjalanan hidup Kakek nenek moyangnya Hari ini saudaraku Kita harus mengambil keputusan Rendahkan hati Jangan sombong Orang yang hidup sembarangan Menuai apa yang ia tabur Kita tidak mau ceroboh Bukan hanya sementara kita hidup di dunia ini Melainkan juga di kekekalan nanti Kita tahu ada pengadilan setelah kematian Kehinaan kekal Atau kemuliaan kekal Pangkat, gelar, dan materi Menjadi tidak ada artinya Setelah kita masuk kekekalan Betapa mengerikan keadaan itu Kita yang masih bernafas Yang masih memiliki jantung yang berdetak Nadi yang berdenyut Mari kita menghayati hal ini Dan menyadarinya Lalu kita berkata Engkau kubutuhkan Tuhan Selama di dunia ini Apalagi nanti Di balik kubur Hanya engkau yang kubutuhkan Engkau kuperlukan Lebih dari nafas Dan darahku Maka orang Kristen seperti ini Baru bisa memuliakan Tuhan Baru bisa menyembah Tuhan dengan benar Baru bisa hidup suci Dari menit ke menit Dari jam ke jam Baru bisa bersikap rendah hati Ingatlah saudaraku firman Tuhan mengatakan Allah menentang orang congkak Tetapi memberikan kasih karunia Kepada orang yang rendah hati Rendah hati itu bukan karunia Jangan berpikir Orang bisa rendah hati Karena karunia Rendah hati itu Pilihan Roh kudus Akan menolong kita Dengan sikap membutuhkan Tuhan Yang semakin tinggi Persentasenya Kita tidak bisa Berbuat dosa lagi Sebab kita akan memiliki Perasaan takut Akan Allah Namun Kita juga akan memiliki Ketenangan yang tinggi Kita tidak akan takut Menghadapi bahaya apapun Luar biasa saudaraku Kita akan membuktikan Bagaimana Tuhan itu Hidup Dan nyata Selamat berjuang saudaraku Tuhan Yesus Memberkati Selamat berjuang saudaraku Terima kasih Selamat berjuang saudaraku Terima kasih Selamat berjuang saudaraku Selamat berjuang saudaraku Terima kasih